Oke, thank you. Sekarang kita lanjut lagi ya ke materi selanjutnya. Itu tentang pasien yang ada OCD, ya. Obsessive Compulsive Disorder. Oke. Gengguan Obsessive Compulsive Disorder itu harus tegak, paling sedikit itu 2 minggu, ya teman-teman ya. Dan dia itu dialami setiap hari oleh pasien. Jadi pasien itu nggak pernah kayak, oke sekarang gue OCD, besok nggak, nggak gitu. Dan pasien itu sadar kalau dia itu ada gangguan OCD. Oke. Dia itu ada pikiran, bayangan, atau impuls dari sendirinya dan merupakan pengulangan yang tidak menyenangkan. Jadi termasuk ego, daystonic. Dan aku bilang tadi, kalau gangguan Obsessive Compulsive, termasuk ada gangguan dari activity daily life atau dayanya. Si OCD pernah ditanya, ini. tipe-tipenya. Jadi OCD itu, tipenya ada yang checking, jadi dia suka periksa kunci, gembok, kompor, gitu ya. Terus ada yang hardbing, dia mengumpulkan barang-barang yang tidak berharga, gitu. Habis itu ada yang symmetrical, jadi yang harus berurut, sesuai dengan warna, gitu ya. Dan juga ada contamination. Jadi dia cuci tangan, bersihkan telinga dari setelah telpon, pokoknya hygiene banget, gitu. Kalau dia obsesi tanpa kompulsif, itu termasuk intrusif tau. Jadi cuma obses doang, ya. Kompulsifnya nggak ada, karena kompulsif itu termasuk bagian dari action. Oke. Nah, obatnya apa? Obatnya SSRI aja, ya. Fluxetin 20-80, Setralin 50-200. Terapi psikososialnya, ada CBT, psikoterapi orientasi pilihan, dan psikoedukasi pada pasien. Oke. Terus, kita lanjut. Reaksi penyesuaian terhadap stres berat dan gangguan penyesuaian. Oke. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, dengan PTSD, dan lain-lain lupa reiklinik. Oke. Jadi, ada namanya, pertama, reaksi stres akut. Reaksi stres akut pasti pernah dialami oleh kita semua. Jadi, merupakan gejala yang muncul dari menit sampai segera. Ya. Karena stresor yang berat. Ya. Tapi dia bisa hilang kurang dari 3 hari, tapi bisa bertahan juga sampai 4 minggu. Oke. Nah, dia tuh nanti gejalanya ada terpaku, sedih, cemas, marah, kecewa, overaktif, penarikan diri, dan disorientasi. Itu yang reaksi stres akut. Kurang dari 1 bulan. Oke. Habis itu ada PTSD. Ya. Nah, kalau PTSD, Post Traumatic Syndrome Disorder, itu munculnya dalam 6 bulan setelah ada trauma. Oke. tapi berlangsung selama 1 bulan juga bisa. Ya. Dan dia tuh ada avoidance dan hyper arousal. Jadi, dia selalu, apa namanya, tiba-tiba kalau misalnya lagi di suasana, di jalan, terus pernah kecelakaan, terus dia tiba-tiba ingat lagi ada flashback. Gitu ya. Terus, dia juga ada nightmare. Ya, bisa jadi ada nightmare juga. ada flashback. Ya, si pasiennya. Oke, jadi kalau PTSD itu 1 sampai 6 bulan. Oke. Terus, ada gangguan penyesuaian. Kalau gangguan penyesuaian merupakan reaksi stressful. Ya. Biasanya itu muncul 1 bulan setelah trauma dan tidak bertahan lebih dari 6 bulan. Oke. Jadi, bukan PTSD. Tuh. atau laksananya fluxetin setralin, fluxetin 10 sampai 40, setralin 50 sampai 150. Oke. Selanjutnya adalah gangguan disasosiatif atau gangguan konversi. Ya. Kalau gangguan disasosiatif atau konversi ini merupakan kondisi stressful yang muncul gejala utama yaitu kehilangan sebagian atau normal. Nah, kita tahu ya. Itu adalah hilangan daya ingat selektif. Oke. Terus ada sebentar, 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 sebentar. Oke. Habis itu ada Fugu. Kalau Fugu itu melakukan perjalanan. ya. Jadi dia perjalanan yang bisa orang tak tahu, tapi dia amnesia guys. Dia lupa. Terus stupor ya. Kalau stupor itu yang kurang respon. Kalau trans ini adalah yang kesurupan ya. Oke. Terus kalau motorik yang gangguan motorik konvulsi ya. Mirip kejang. habis itu adalah gangguan somatoforum ya. Nah, gangguan somatoforum itu ada empat. Ada gangguan somatisasi. Psikosomatis dan body dysmorphic disorder. Oke. Kalau gangguan somatisasi itu banyak keluhan tapi fisiknya tidak berhubungan. Jadi banyak keluhan tapi tidak berhubungan dengan keluhan-keluhannya tersebut. Minimal terjadi selama dua tahun dan dia selalu ada shopping doctor. Oke. Terus hipokondriasis. Kalau hipokondriasis dia yakin dia sakit. Oke. Terus ada gangguan psikosomatis ya. Kalau gangguan psikosomatis ada organik yang memperberat ya. Terus body dysmorphic disorder itu yang cacat berlebihan. Sebenarnya memang tidak cacat. Tapi dia menganggapnya cacat banget. Jadi banget. Gitu ya. Oke. Terus ada maling ngering. Maling ngering pura-pura sakit dengan tujuan tertentu. Contohnya tahu nggak anggota DPR yang nabrak tiang listrik. Ingat nggak? yang nabrak tiang listrik itu set-noff ya. salah satu contoh maling ngering. Habis itu ada si vexius. Jadi kalau vexius itu dia caper guys. Tapi tanpa tujuan. Jadi caper ya tapi tanpa tujuan. Oke. Sekarang kita ke soal 16. Tata laksana yang tepat adalah wanita 30 tahun mengalukan mimpi buruk berulang sejak 2 bulan setelah melihat seorang pria ditodong dan dibunuh di dekat perumahannya. sejak saat itu tidurnya kurang nyaman dan jantung berdebar-debar serta kaget bila melihat pria bertubuh besar dan tinggi. Bila melewati tempat kejadian pasien akan merasa kejadian tersebut terulang kembali. Oke. Jawaban diagnosisnya adalah PTSD ya. Kasih jawabannya SSRI. SSRI di sini pilihannya ya setrali. Oke Santi mantap. Soal nomor 17 diagnosis adalah ada gangguan konversi infectious disorder gangguan cemas menyeluruh somatisasi dan gangguan maling-maring. Oke kita bedah ya. 30 tahun wanita dengan keluhan nyiri perut kiri atas sejak satu minggu. Keluhan disetai gatal-gatal pada wajah nyiri kepala sisi kiri nyiri pergelangan kiri dan gatal pada punggung. Pasien sudah berobat ke berbagai macam dokter spesialis pada nanti tidak terkenal. Pasien mengalami masalah dengan atasan kantor sehingga tidak ingin bekerja kembar. Oke jawabannya jawabannya ya sebenarnya dia somatisasi tapi masih belum spesifik. Ayo yang spesifiknya apa San? Apakah dia infectious maling-maring atau hipokondriasis atau Winda benar menjawab gangguan maling-maring karena disini dia bilang pasien mengalami masalah dengan atasan kantornya sehingga tidak ingin bekerja kembali. Gitu ya Oke selanjutnya adalah gangguan kepribadian ini banyak jadi gangguan kepribadian itu merupakan sikap dan perilaku yang cukup berat pola perilakunya berlangsung lama tidak berkaitan dengan gangguan jiwa tertentu jadi tidak ada kaitannya terus perilaku bersifat pervasif dan maladaptif manifestasinya selalu muncul pada masa anak-anak dan remaja dia bertahan hingga dewasa Oke kita bagi A aneh B berisik C cemas Oke A yang aneh aneh itu yang pertama disini ada paranoid paranoid disini adalah ke arah curiga iri hati ya terus skizoid Oke kalau skizoid itu dia menolak bergaul ya jadi dia suka sendiri aja pasiennya Sinyal akar ya bermasalah biasanya kalau jam-jam segini Oke habis itu skizotipal nah kalau skizotipal ini yang eksentrik eksentrik ya pasien-pasien yang eksentrik itu yang kepribadian yang aneh Oke nah ini aku keluar ujian bukan beda aku yang skizoid ini keluar dia soalnya Oke habis itu adalah berisik nah kalau berisik itu ada oke masih putus-putus enggak ya yang antisosial ya kalau antisosial disini dia nabrak aturan gitu ya rebellion ya rebel jadi dia suka kriminal-kriminal gitu terus kalau yang borderline kalau yang borderline itu dia pasiennya tidak stabil guys jadi ketidakstabilan suasana perasaan menetap dan moodnya berubah-rubah jadi pasiennya tidak stabil kalau hysteria ini itu dia drama queen drama queen tapi enggak apa menjatuhkan orang lain yaudah dia cuma cari penghatian aja tapi dia enggak jatuhin kalau narsistik dia itu merasa dia superior dan dia selalu menyalahkan orang lain eh kok kayak gini tuh jadi orang lain tuh jatuh dengan omongan dia oke selanjutnya adalah cemas kalau cemas disini ada avoidant kalau avoidant itu adalah cemas menghindar oke terus ada dependent kalau dependent berarti dia tergantung pada orang lain oke terus ada obsesif kompulsif tapi bukan yang tadi gangguan tapi cuman ciri kepribadian dia perfeksionis ya kaku dan selalu maksa orang lain harus kayak gitu oke selanjutnya soal nomor 18 gangguan yang dialami oleh pasien saat ini adalah A skizoid istilah ini skizotipal narsistik atau ambak mari kita bedah pasien 23 tahun wanita berobat setelah diberi surat peringatan oleh perusahaan tempat pekerja diketahui pasien berkali-kali terlibat kasus perselingkuhan dengan rekan kerjanya yang sudah beristri oh my god telakor dia ya pasien selalu menggunakan pakaian terbuka dan seksi saat bekerja dan tidak menghiraukan teguran atasannya saat ini dilakukan wawancara psikiatri pasien melakukan dirinya senang bila menjadi pusat perhatian gangguannya adalah dia suka jadi pusat perhatian guys berarti dia masuk ke dimana ayo ayo coba-coba jawabannya bukan narsistik ya tapi yang histiroinik ya karena dia selalu dia mau jadi pusat perhatian kalau narsistik dia tuh lebih superior ya beda oke kita lanjut ya selanjutnya adalah mekanisme pertahanan jiwa ya mekanisme pertahanan jiwa itu ada yang imatur yang imatur itu ada denial kalau denial itu menolak realita contohnya gimana misalnya dia hamil terus keguguran terus dia bilang ke suaminya enggak kok enggak apa-apa nah itu adalah denial terus proyeksi kalau proyeksi itu limpah dia melimpahkan melimpahkan kesalahan pada objek lain dia pukul pulpen atau apa gitu ya habis itu acting out kalau acting out itu dia melampiaskan emosi tanpa bikin konsekuensi tiba-tiba dia lempar gelas ke orang aja terus ada splitting kalau splitting itu dia bisa jadi dua bisa jadi baik bisa jadi jahat terus dia regresi kalau regresi itu kembali ke masa anak-anak oke nah terus ada neurotic kalau neurotic ada yang represi kalau represi itu memilih untuk tidak mengingat jangan dilupakan oke terus ada displacement oke kalau displacement displacement itu memindahkan kemarahan pada objek lain ya misalnya pesam-sap dia pukul-pukul terus ada reaksi formasi kalau reaksi formasi ini yang muka dua terus ada undoing kalau undoing dia ritual dulu guys jadi ada ritual-ritual yang harus dia lakukan sebelum biar kayak aduh kalau Pak Mali kalau misalnya ada kayak gini kita harus ngelakuin ini itu adalah undoing nah selesai yang matur ya yang matur itu pertama ada supresi jadi kalau supresi itu tunda dulu masalahnya oke terus ada altruist kalau altruist mementingkan kepentingan orang lain oke terus ada sublimasi kalau sublimasi ini mengganti hal-hal yang tidak dapat terima di dalam bawah sadar ke alternatif yang lebih terima contohnya dia geng motor ya sama Ridwan Kamil di Bandung dikasih arena balapan motor oke jadi dia jadi atlet nah itu adalah salah satu sublimasi terus antisipasi kalau antisipasi ya sedia payung sebelum hujan ya gitu terus humor kalau humor itu adalah bahagia ya jadi ketika ketawa dulu oh yaudah lah ya gini doang yaudah lah itu adalah si mature oke soal nomor 19 mekanisme defensif yang tampak pada pasien ini adalah undoing supresi denial sublimasi proyeksi seorang konten kreator membuat video berisi kata-kata kasar dan ujaran kebencian kemudian posting nih di sosial medianya namun anehnya setelah berkata-kata kasar orang tersebut langsung berkumur-kumur dan gosok gigi menghapus perkataannya yang terdengar memalukan nah kalau kayak gini berarti jawabannya adalah oke jawabannya adalah si undoing ya karena dia melakukan ritual-ritual yang harus dilakukan agar tidak menjadi masalah nah tadi kalau misalnya supresi itu adalah dia yang menunda masalah oke kalau denial dia tidak terima kenyataan kalau sublimasi berarti dia yang atlet tadi geng motor jadi atlet motor ya balap oke proyeksi kalau proyeksi dia melimpahkan kesalahan pada kesalahan pada orang lain oke selanjutnya soal nomor 20 ya silahkan ada yang mau menjawab kita bahas ya kemungkinan diagnosis kasusnya adalah ada skizotipal anankastik paranoid skizoid dan ambang oke kita lihat perempuan 22 tahun ke dokter karena sering merasa curiga pada tunangannya pasien sangat sulit untuk ditinggal sendiri oleh tunangannya saat dia harus pergi bekerja pasien sering berpikiran tunangannya itu kejam karena sering meninggalkan dia lebay banget ya bor terus akan tetapi pasien masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari mereka juga sering bertengkar karena pasien sering meledak melontarkan kemarahan dengan kata-kata yang kasar meski terkadang sepele kondisi ini disebabkan pasien kesulitan serta tidak nyaman dalam menjalani hubungan agak toksik ya bun nah kira-kira jawabannya apa nih kalau kayak gini gimana gimana oke riski jawab skizoid yang santy gimana santy paranoia oke jadi kalau gini jawabannya ambang guys kenapa jawabannya ambang karena pertama pasiennya curiga ya curiga-curiga ditinggal sendiri gitu-gitu kan tapi dia juga meledak-meledak gitu ya marah-marah dan lain-lain pokoknya gak jelas deh apa sih maunya gitu nah ini kalau kayak gini ketemu pasien kayak gini berarti dia gangguan kepribadian tipe ambang ya oke nah ini agak ini ya agak hot-hot ya bahasnya sekarang ini adalah gangguan seksual ya jadi gangguan seksual itu ada empat ada seksual desire ada sexual arousals gangguan ejakulasi dan genitopelvic pain ya desire desire itu kan artinya minat buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-bu-k-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-bu